PEMBICARA 1 Satu poin dari laga ini belum bisa memastikan Asnawi, Mangkualam dan kawan-kawan karena persaingan di peringkat ketiga klasemen terbaik masih ketat. Saat ini mereka ada di posisi keempat klasemen peringkat ketiga terbaik. Mengoleksi tiga poin, tempat Indonesia masih terancam dari Oman yang masih menyisakan satu laga melawan Kyrgyzstan pada Kamis nanti. Pada sesi jumpa pers sebelum laga, Shin Tayong menjelaskan, dia tidak akan memikirkan hasil dari tim lain. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi Jepang. Namun, dia menyadari bahwa pertandingan nanti tidak akan mudah dan mereka siap dengan segala tantangan yang ada. Tentu saja kita memiliki banyak skenario untuk menuju ke babak 16. Saya akan sangat senang jika kita bisa menuju ke pertandingan 16 sebelum kita memainkan pertandingan terhadap Jepang. Tapi saya tidak memikirkan hal tersebut. Saya hanya memikirkan bagaimana kita akan memainkan pertandingan melawan Jepang, beberapa persiapan teknis, dan beberapa detail. Saya tidak peduli dengan hasil dari tim-tim lain, tegas Shin Tayong. Sementara itu, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriasu menegaskan bahwa sudah menjalani persiapan yang maksimal. Termasuk menjaga pemain dalam kondisi prima untuk pertandingan nanti. Mereka siap memberikan yang terbaik saat menghadapi skuad Garuda. Ya, kami menjalani latihan hari ini. Dan kami juga harus bertanya kepada tim medis saya. Jadi setelah itu, saya akan mencoba untuk membuat keputusan tentang susunan pemain. Kami memiliki 26 pemain bagus yang bisa bermain besok, hari ini. Namun kami harus mempertimbangkan bahwa kami datang ke turnamen ini untuk memainkan 7 pertandingan. Jadi, saya tahu para pemain saya cukup tangguh untuk tampil di setiap pertandingan, namun saya juga harus memikirkan kondisi mereka, kata Hajime Moriasu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.